Adik-adik baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Good day Good day I am very happy to see you all now And I hope you are in good condition To Endure this lesson Adik-adik sekalian Adik-adik aman sudah bergabung Baik Kita akan Berakhir pada pukul 15.30 ya Untuk itu Ini 1 jam lebih 1 jam 4 menit ini kita bagi 2 Yang pertama Dari sekarang pukul 1 lewat 47 menit Sampai pukul 2 Atau pukul 14 Lewat 14 Lewat 45 Berarti 1 jam ya Salam 1 jam Pukul 13.48 Sampai dengan 14.48 Hampir mendekati jam 2 Adik-adik mengerjakan Soal Ujian sekolah bahasa inggris Dikerjakan Di kertas Di kertas dulu Supaya Supaya Kalau mau diganti jawabannya Bisa sebelum Nanti Bapak berikan linknya Sebentar malam Atau besok pagi Bapak berikan link di form Untuk adik-adik tinggal isi jawabannya Yang adik-adik sudah yakin Sudah ini jawabannya benar Ya Jadi istilahnya Jadi istilahnya adik-adik tulis dulu jawabannya Sementara ini Di kertas Di kertas Di buku tulis Di kertas apa saja Yang penting Bisa dibaca Nanti Kalau sudah Saya ganti Nanti setelah linknya datang Sementara malam Atau besok Adik-adik isi kembali di link Tapi yang diisi adalah jawaban Yang sudah adik-adik Sudah tentukan itu yang benar Dipahami ini Halo Coba channel bisa menjawab Bagaimana Jelas ini Nah Jadi mulai sekarang Bapak tampilkan ya Tunggu Bapak tampilkan dulu soalnya Oke Oke Sekarang Bapak tampilkan soalnya ya Oke Baik Apa sudah tampil di layar Anda SMA kelima palu Ujian air sekolah bahasa inggris Sudah Sudah Pak Oke baik Silahkan Ambil buku tulis Anda Atau kertas HVS Atau folio Apakah kertas yang polos Atau bergaris Dijawab dulu Selama satu jam ini Dari pukul 13 15 50 Sampai pukul 14 50 Satu jam Dari sekarang Anda menjawab dulu ini Oke Bagian pertama itu Pilihan ganda Sebanyak 25 nomor 25 nomor Ya Kalau ada yang Anda mau tanyakan Pak ini artinya apa Bukan jawabannya yang Anda tanyakan Pak Jawaban nomor satu apa Bukan itu Ada pak Ini Ada kata Ada kata di nomor tiga misalnya Atau ini pak Apa maksudnya pak Bukan jawabannya Silahkan Cukup jelas Ini pak Oke Saya mulai dari nomor satu Sudah siap Anda punya Anu Buku tulis Atau kertas Sudah Sudah pak Sudah Oke Baik Coba dulu Saya mau lihat Coba 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 tampilkan ke bapak Hidupkan kamera video Abdul Rahman Nindi Fidia Channel Asri Madia Hidupkan kamera video Perlihatkan ke layar Bahwa Anda sudah siap Dengan pena Atau fold pen Atau pensil Dan Kertas Atau buku tulis Mayu Ini kita ujian Melaksanakan ujian Hanya Ini Dilaksanakan Jawabannya ini Jawaban yang Dibuat sementara Sementara Anda mau gantikan Saya ganti Sebelum bapak berikan link Di form Untuk Anda mengisi jawaban Yang sudah pasti Yang sudah oke Ya Baik Silahkan Dari pukul 13.50 Sampai pukul 14.50 Dari jam Satu lewat 50 Sampai jam Dua lewat 50 Satu jam Ini Siap 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 Menanggap Oke Nah ini Nomor satu The best sentence To complete The blank number Is Blank number Nomor yang kosong Dimana Ya bacaannya Yang di atas Bacaannya di atas Ini Dibaca dulu Bacaannya ini Teks ini Untuk nomor Satu dan Dua Berarti Teks bacaan Ini Adik-adik Ini ya Ini untuk Nomor satu Ini dan Nomor dua Ini Karena disini Ada satu Isian Dua Isian Baik Bapak artikan You Excuse me sir Could you do me Permisi Tuhan Bisakah Saya minta tolong Petugas sekolah Ya Apa yang dapat Saya lakukan Untuk Anda Saya ingin Men Menginformasikan Atau Mempertahukan Ayah saya Bahwa saya Akan terlambat Pulang ke rumah Sore ini Karena dari sekolah Saya ingin Mengundungi Teman di rumah sakit Yang lagi sakit Sesudah sekolah Here is my ID card Ini saya punya Apa namanya KTP Kepada Satpam sekolah Rupanya Nah Apa yang dijawab Oleh Jawaban cocok Untuk nomor satu Apakah May I use Sampai Eh Kemudian Pertugas sekolah Atau kata Satpam sekolah Oke Ini Berarti Dia minta tolong Berarti Mungkin Dia mau pinjam Tel Telepon Atau apa Kepada penjaga sekolah Atau satpam Oke Ini Anda dapat Menghubungi Atau Menelpon ayah Anda sekarang Anda Terima kasih pak Tapi Teleponnya Terkunci School officer Menjawab apa Disini Jadi pada Nomor dua Ya Mana yang cocok Baru Anda menjawab Ya Silahkan Oke Itu T untuk Teks Satu ya Teks dua Ini untuk Nomor tiga Dan lima Nah Nomor tiga Dan lima Seperti nomor satu Dan dua Tadi ada Teks Silahkan Dicari Isian yang tepat Untuk nomor tiga Ya disini Kemudian nomor empat Nomor lima Ya Nah Kemudian Nomor enam I will visit your hometown Saya akan mengunjungi Kota kelahiran Anda Kira-kira apa yang cocok If I come to Indonesia If I came to Indonesia If I will come to Indonesia If I would come If I am Indonesia Nah sudah jelas Ini mudah sekali Kalau saya ke Indonesia Kalau saya datang ke Indonesia Maka saya akan Mengunjungi Kota kelahiran Anda Atau kota Di mana Anda berada Sudah jelas Ini Nomor enam Jawabannya apa Kan Nomor tujuh If I had had Free time Berarti ini Waktunya Kalau kita lihat Had had Waktunya adalah Present perfect Nah pada Pilihan jawaban A sampai A juga harus ada yang Perfect Perfect Harus ada model perfect Tensis Yang jelas Jawabannya Tidak mungkin Nomor A Tidak mungkin Nomor B Saya persempit Tidak mungkin Juga nomor E Ha Jadi Anda sudah Di persempit Kedua Kemungkinan jawaban Kalau saya Punya Waktu luang Maka saya Seharusnya Sudah begini 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 Ini Persoalan Pemahaman Kalimat Dan Dicocokkan Dengan waktu Yang ada Nomor Delapan Ini semua Kalimat pengendayan Conditional Kalau dalam Pelajaran Bahasa Inggris Ini disebut Kalimat pengendayan Atau Conditional Tensis Conditional If Jadi kalimat Pengendayan Dengan memakai If Karena if Itu ada yang berarti Jikalau Ada yang berarti Andaikan Nah pada nomor Tujuh ini Andaikan Saya punya Waktu luang Maka saya Sudah begini Ini berarti Dia tidak punya Waktu luang Sebenarnya Karena ini Hanya Andaikan Seperti nomor Lapan juga If I were you Andaikan Saya Kamu Jadi saya Mengalaikan Dari saya Sebagai kamu Kan tidak mungkin Ini cuma Pengendayan Isi ini Bukan berarti Jikalau Tapi Andaikan Saya Kamu Satu hal Yang tidak mungkin Andaikan Saya Kamu Maka Saya Akan Begini 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 Ya Nomor A Tidak Mungkin Nomor B Tidak Mungkin Yang Hanya Mungkin Antara C D Dan E Ya Nomor Sembilan Sama Juga My Father Would Buy Me A New Motorcycle Ayah Saya Akan Membelikan Saya Sebuah Sepeda Motor Yang Baru Ya Sepeda Motor Yang Baru Seandainya Ya Belum Terjadi Ya Seandainya Apa Silahkan Dilihat Ya Saya Persempit Tidak Mungkin B Tidak Mungkin B Tidak Mungkin E Hanya Mungkin Adalah A Atau C Tinggal Dilihat Mana Yang Paling Benar Dari Bagian A A Atau C Ya Nomor Sepuluh Andaikan Maria Menuruti Nasihat Ibunya Untuk Menerima Pendidikan Tersebut Maka Dia Sudah Begini 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 Ya Tidak Mungkin B B Tidak Mungkin Jawabannya C Juga Tidak Mungkin E Juga Tidak Mungkin Hanya Mungkin Antara A Atau D Tapi Di antara D Ada Satu Yang Paling Cocok Nomor 11 If You Nah If disini Bukan andaikan Tapi Jikalau Jikalau Apabila Jikalau Anda Titik-titik Belajar Alat Musik Anda Harus Mempraktekannya Jikalau Anda Apa PKA Yang Jelas Tidak Mungkin B Tidak Mungkin C Tidak Mungkin D Hanya Mungkin Antara E Dan A Tapi Di antara A Dan E Ada Satu Yang Paling Paling Benar Nah Itu Contoh Kalimat Pilihan Ganda Untuk Bagian A Jadi Jumlannya Ada 35 Adik Silahkan Ada Yang Mau Pertanya Sambil Mengerjakannya Di Kertas Atau Di Buku Untuk Sementara Ya Ada Yang Pertanya Lihat Dulu Semua Soal Di Nomor Pilihan Ganda Dari 1 Sampai 25 Dijawab Sekarang Perbedakan Waktunya Supaya Nanti Anda Tidak Membuang Waktu Lagi Saya Misalnya Sementara Malam Saya Membagikan Link Google Form Untuk Mengisi Jawaban Ini Untuk Menjawab Nya Atau Besok Pagi Saya Kering Anda Tidak Perlu Lagi Baru Mencari Jawab Jawabannya Anda Sudah Ada Jawabannya Tinggal Anda Tentukan Ini Benar Atau Bagaimana Ini Yang Saya Mau Pakai Atau Bagaimana Kan Sekarang Ini Anda Membuat Jawaban Sementara Di Kertas Di Buku Sudah Ini Baru Anda Akan Menentukan Ini Yang Benar Jadi Begitu Datang Dini Dari Saya Anda Tikan Isi Yang Anda Sudah Benar Itu Begitu Cepat Caranya Bekerja Dan Lewat 50 Masih Lama Karena Sesudah Itu Saya Menjelaskan Mengenai Tugas Tugas Chapter Tugas Tugas Chapter Dan Lain Termasuk Daftar Hadiran Saya Bagikan Ini Penting Pertemuan Daring Ini Tata Muka Daring Ini Penting Karena Saya Sudah Siapkan Daftar Hadir Ini Sebentar Saya Bagikan Di kolom Chat Daftar Hadir Oke Ini Dia Saya Bagikan Di kolom Chat Dilihat Di kolom Chat Dan Silahkan Diisi Daftar Hadir Sebentar Kolom Kolom Chat Anda Lihat Kolom Chat Ada Kotak Segi Empat Di sudut Kiri Bawah Ada Tajam Bawah Ujung Tajam Kemudian Kotak Segi Empat Dengan Sudut Kiri Tajam Itu Ada Garis Tiga Mendatar Semua Bisa Lihat Halo Bisa Pak Oke Bapak akan Kirim Disitu Daftar Hadir Pertemuan Daring Silahkan Anda Klik Dan Mengisinya Oke Sudah Bapak Kirim Itu HTTPS Docs Google Com Forms Sampai Kata Viewform Silahkan Diklik Itu Untuk Mengisi Daftar Hadir Penting Jadi Daftar Hadir Ini Tidak Bapak Kirim Ke Kelas Tidak Bapak Kirim Ke Kelas Jadi Yang Hanya Hadir Dalam Pertemuan Ini Saja Yang Tidak Ada Dianggap Alpha Itu Bisa Berpengaruh Nantinya Karena Saat Ini Adalah Saat Pelaksanaan Ujian Sekolah Bahasa Inggris Ya Sudah Silahkan Diklik Itu Dalam Bisa Dibuka Coba Dicek Terbuka Nggak Daftar Hadirnya Bisa Oke Silahkan Diisi Karena Cuma Tiga Itu Nama Ditulis Dengan Huruf Besar Ya Semua Nama Ditulis Huruf Besar Kemudian Disitu Ada Apa Namanya Nama Kemudian Kelas Tinggal Diklik Kemudian Klik Opsi Satu Pada Rabu 17 Maret 2021 Pukul 13 Sampai 15 30 Klik Opsi Satu Berarti Dilaksanakan Pada Rabu Jangan Lupa Diklik Opsi Satu Pada Rabu Sudah Itu Klik Kirim Yang Yang Baru Masuk Itu Silahkan Lihat Kolom Chat Kolom Chat Kalau Anda Juga Tidak Merasa Sungkan Bertanya Secara Langsung Lewat Mikrofon Anda Boleh Menuliskan Pertanyaannya Tapi Singkat Singkat Saja Jangan Panjang Di Kolom Chat Dian Wielstina Maaf Pak Linknya Dimana Pak Itu Di Atas Ini Kan Dian Lihat Kolom Chat Maaf Linknya Dimana Pak Itu Di Atas Sebelum Dian Menulis Maaf Di Atas Bapak Sudah Berikan Linknya Sampai Loh Baik Mengantuk Gitu Pak Mengantuk Memasuk Ya Bapak Mungkin Baru Masuk Dia Baru Masuk Jadi Tidak Ada Di Atas Bapak Kembali Bapak Masuk Santai Santai Bapak Anu Kembali Bapak Bapak Berikan Kembali Linknya Oke Oke Ini Sudah Itu Bapak Tulis Di Bawah Kalimat Ada Masih Kosong Ya Oke Itu Saya Bapak Sudah Jawab Sudah Kalimat Anda Saya Baru Gabung Di Bawah Ada Saya Hati Google Silahkan Diklik Itu Dan Di Isi Ya Oke Pak Aman Oke Saya Klik Share Kembali Oke Sudah Double Saya Buat Ya Baik Silahkan Sambil Bekerja Jangan Lupa Bertanya Pertanyaannya Bukan Pak Ini jawabannya Apa Bukan Itu Yang Ditanya Ada Kata Misalnya Kurang Jelas Artinya Apa Ini Maksudnya Gimana Pak Kata Kata Ini Ya Silahkan Bapak Saya Kembali Nah Nomor 25 Nomor 25 Pada Pilihan Ganda Arrange This Jumble Words Into A Good Sentence Artinya Susunlah Kembali Kata-kata Yang Tidak Berurutan Ini Yang Jumpalitan Ini Menjadi Sebuah Kalimat Yang Baik Yang Baik Artinya Yang Benar Isinya Sesuai Dengan Kata Bahasa Inggris Kata D Diberikan Angka Satu Terus Sampai Kata M Diberikan Angka Sembilan Kemudian Susun Kalimat Ini Kalimat Kata-kata Ini Menjadi Kalimat Menar Berdasarkan Nomor Ya Dia Mulai Dengan Angka Lima Atau Angka Satu Angka Satu Itu I Eh Angka Lima Itu I Angka Lima Itu I Sedangkan Angka Satu Itu G Ya Dimana Yang Cocok Menurut Anda Enggak Dipilih Yang Bisa A A A C A 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 Sementara Anda Itu Ya Kemudian Bagian B Bagian B Seperti Pada Ujian Semester Ganjil Bulan Desember Lalu Ya Desember 2020 Ada Juga Bagian B Yaitu Kalimat Benar Salah Dalam Bahasa Inggris Itu True Huruf T Besar Adalah Singkatan Dari True Yang Berarti Benar Dan Huruf F Besar Adalah Singkatan Dari False Yang Berarti Salah Tuliskan Dalam Kotak Atau Tuliskan Di Belakang Setiap Kalimatnya Huruf T Besar T Besar Ya Bukan T Kecil Kalau Kalimat Bahasa Inggris Itu Benar Benar Dari Segi Isinya Atau Benar Dari Segi Tata Bahasanya Dan Benar Dari Segi Aturan Tata Bahasa Inggris Kalau Sudah Benar Semuanya Isinya Oke Isinya Masuk Akal Tata Bahasanya Benar Aturannya Benar Maka Silahkan Anda Memberikan Huruf T Besar T Besar Bukan T Kecil T Besar Berarti Benar Kalimat Atau Pernyataan Ini Contoh Adi Adi Has Been Swimming In The Pool For Three Hours Kita Lihat Dulu Makananya Benar Makananya Artinya Adi Telah Berenang Di Kolam Itu Selama Tiga Jam Artinya Kalau Sekarang Jam Dua Siang Berarti Adi Adi Berenang Mulai Berenang Dari Jam Sebelas Jam Sebelas Ke Jam 12 Satu Jam Ke Jam Satu Dua Jam 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 Sekarang Tiga Jam Adi Mulai Berenang Tadi Jam Sebelas Dan Sampai Sekarang Jam Dua Siang Adi Masih Masih Berenang Berarti Adi Sudah Berenang Selama Tiga Jam Dan Sampai Saat Ini Masih Berenang Itu Pengertian Kalimat Dan Itu Benar Sekarang Benar Dari Segi Tata Bahasa Inggris Pemakaian Waktu Setelah Adi Has Apabila Adi Has Ini Tertulis Bukan Has Tapi Had Dengan D Atau Have Dengan V E Maka Kalimat Ini Salah Dari Segi Aturan Tata Bahasa Waktu Sehingga Anda Kalau Dia Kalimat Salah Anda Menuliskan Di Belakang Adalah F Besar F Besar Bukan Kecil Yang Berarti Salah Dan Kalimat Ini Ternyata Nomor An Ini Benar Sehingga Anda Harus Menuliskan T Besar Demikian Anda Mengerjakan Nomor 27 Sampai Nomor 30 Termasuk Nomor 26 Dikerjakannya Bapak Sudah Jawab Sebenarnya Untuk Anda Apakah Benar Dari Segi Tata Aturan Tata Penulisan Waktu Tata Bahasa Dan Benar Dari Segi Isinya Ada Dua Benar Isinya Benar Tata Bahasanya Kalau Kedua Benar Oke Benar Kalau Salah Satu Yang Benar Masih Tetap Dianggap Salah Adik Adik Siapa yang Masuk Ini Anugerah Silahkan Menjawab Nah Kemudian Bagian C Anda Sudah Tahu Ini Bagian C Ubahlah Kalimat Aktif Berikut Menjadi Kalimat Pasif Nomor 31 Kolombus Menemukan Benua Amerika Tahun 1492 Berarti Kalau Dalam Masih Indonesia Kalimat Pasif Benua Amerika Ditemukan Tahun 1942 Oleh Kolombus Berarti Kalimat Pasif Itu Nanti Untuk Nomor 31 Dimulai Dulu Dengan Kata Amerika Dimulai Dengan Kata Amerika Nomor 32 Kayil Anwar Menulis Beberapa Puisi Indonesia Yang Bersifat Heroik Atau Kepahrawanan Kalimat Pasifnya Beberapa Puisi Indonesia Yang Bersifat Pelawanan Atau Heroik Ditulis Oleh Kayil Anwar Berarti Kalimat Pasif Nomor 32 Dimulai Dengan Kata Some Heroik Indonesian Poans Ya Catat Nomor 33 My Friends Are Reading English Narrative Stories Right Now Teman Teman Saya Sedang Membaca Cerita Narasi Dalam Bahasa Inggris Sekarang Ini Kalimat Pasif Nyalaman Indonesia Cerita Cerita Narasi Dalam Bahasa Inggris Sedang Dibaca Saat Ini Oleh Teman Teman Saya Berarti Kalimat Nomor 33 Kalimat Pasifnya Dimulai Harus Dimulai Dengan Kata English Narrative Stories English Narrative Stories Kalimat Ini Yang Membuka Kalimat Pasifnya Ya Jadi Kalau Nomor 31 Amerika Dimulai Kalimat Pasifnya Dimulai Dengan Kata Amerika Nomor 32 Kalimat Pasifnya Dimulai Dengan Some Heroic Indonesian Poems Nomor 33 Kalimat Pasifnya Dimulai Dengan English Narrative Stories Nomor 34 Pemerintah Sulawesi Tengah Telah Sorry Telah Membangun Beberapa Sekolah Atau gedung Sekolah Yang Baru Belakangan Ini Atau Dewasa Ini Kalimat Pasifnya Mas Indonesia Gudung Sekolah Yang Baru Belakangan Atau Belakangan Ini Atau Dewasa Ini Telah Dibangun Oleh Pemerintah Sulawesi Tengah Berarti Nomor 34 Ini Kalimat Pasifnya Dibuka Atau Dimulai Dengan New School Silahkan Tulis Itu Nomor Satu Dimulai Dengan Amerika Nomor 32 Dimulai Dengan Sound Historic Indonesian Poems Nomor 33 Dimulai Dengan Narrative Stories Dan Nomor 34 Dimulai Dengan New School Tinggal Anda Teruskan Bapak Sudah Membantu Anda Nomor 35 Ini Ubahlah Kalimat Soal Dalam Kalimat Direct Speech Langsung Menjadi Kalimat Tidak Langsung Indirect Speech Soalnya Adalah Kalimat Direct Speech Langsung Dari Mana Tandanya Ada Pembuka Petik Petik Pembuka Dan Ada Petik Penutup Berarti Di dalam Dua Petik Itu Kalimat Disebut Kalimat Langsung Yang Dituturkan Oleh Nama Yang Ada Di Depannya Ricky Setianto Berkata Saya Telah Mendaftarkan Putri Saya Untuk Sebuah Tempat Di Sekolah Kejuruan SMK Negeri 47 Jakarta Kalimat Yang Dilontarkan Secara Langsung Oleh Pak Riki Setianto Ini Didengar Misalnya Oleh Si A Dan Si B Tetapi Si B Mendengarkannya Tidak Begitu Jelas Maka Si B Bertanya Ke Si A Apa Yang Pak Riki Setianto Katakan Tadi What Did He Said What Did Riki Setianto Say Maka A Menjawab Dalam Bahasa Indonesia A Menjawab Dalam Bahasa Indonesia Itulah Kalimat Tidak Langsung Atau Indirect Speech A Menjawab Tadi Pak Riki Setianto Berkata Bahwa Nah Dalam Kalimat Tidak Langsung Kalau Bahasa Indonesia Ada Kata Bahwa Bahwa Dia Telah Mendaftarkan Putrinya Tersebuah Tempat Di Sekolah Kejuruan SMKN 47 Jakarta Nah Kalimat Tidak Langsung Bahasa Indonesia Ini Yang Anda Terjemahkan Ke Dalam Bahasa Inggris Menjadi Indah Speech Jadi Kalau Bapak Bisa Bantu Sebagai Berikut Dalam Bahasa Indonesia Maka Kalimat Itu Akan Menjadi Kalimat Tidak Langsung Dalam Bahasa Indonesia Ricky Ricky S Ricky S T Yanto Berkata Bahwa Ya Ada Kata Bahwa Bahwa Ia Telah Bahwa Ia Telah Mendaftarkan Ia Mendaftarkan Putrinya Untuk Sebuah Tempat Atau Untuk Masuk Untuk Masuk Rollman Untuk Masuk Di Sekolah Kejuruan Untuk Masuk Di Sekolah Kejuruan Bernama SMKN 47 Jakarta Ya Oke Nah Inilah Kalimat Tidak Langsung Atau Indirect Speech Dalam Bahasa Indonesia Untuk Kalimat Bahasa Inggris Langsung Di Atas Ini Jadi Pak Riki Setianto Berkata Bahwa Ia Telah Mendaftarkan Putrinya Untuk Masuk Ini Yang Anda Terjemahkan Ini Yang Anda Terjemahkan Ya Adik-adik Sekalian Ini Yang Anda Terjemahkan Ke Apa Namanya Kalimat Tidak Langsung Dalam Bahasa Inggris Menjadi Ke Kalimat Indirect Speech Atau Kalimat Tidak Langsung Dalam Bahasa Inggris Ya Coba Kita Lihat Perubahan Yang Terjadi Ya Perubahan Yang Terjadi Adalah Sebagai Berikut Nah Pada Kalimat Langsung Ini I Have Register I I Berarti Saya Berarti Kalimat Langsung I Disini Dalam Kalimat Langsung Berubah Menjadi Apa Disini Berubah Menjadi Iya Atau Kalau dalam Bahasa Inggris Iya Bagus Kalau dalam Bahasa Inggris Itu Menjadi Dalam Kalimat Kalimat Tidak Langsung Menjadi Hi Iya Menjadi Hi Nah Kemudian Have Disini Berarti Telah Disini Juga Tetap Sama Telah Tetapi Disini Berubah Kalau Disini Have Ini Berarti Waktunya Adalah Present Perfect Tense Maka Telah Disini Bukan Lagi Present Tapi Menjadi Past Perfect Tense Nah Anda Harus Tahu Has Has At Hat Iya Bagus Siapa yang bicara ini Bagus Dia Ber Indonesia Iya Dia Berubah Menjadi Head Bagus Saya Berikut Maka Telah Ini Akan Menjadi Sorry Telah Ini Akan Menjadi Head Ini Bapak Ini Sudah Dibantu Ini Dibantu Kamu Tidak Tapi Kamu Meneruskan Sisanya Ini Akan Menjadi Head Iya Jadi Perubahan Ini Disini Langsung Dalam Kalimat Langsung I Menjadi He Have Menjadi Head Mendaftarkan Nah Saya Tidak Tahu Apakah Tetap Sama Atau Tidak Anda Harus Putuskan Putrinya Disini Putriku My Putriku Disini Menjadi Putrinya Karena Kalimatnya Itu Dilaporkan Oleh Orang Yang Orang Yang Lain Berarti Menjadi His His Daughter Bagus For Enrollment Estate Yang Lain Sama Nah Sudah Jadi Kalimat Kalimat Tidak Langsung Yang Bahasa Inggris Bapak Sudah Bantu Kamu Oke Tinggal Apakah Anda Menurusnya Di Kertas Tidak Ya Gitu Demikian pula Sebaliknya Kalau Dari Kalimat Tidak Langsung Indirect Speech Dirubah Ke Kalimat Langsung Direct Speech Itu Biasanya Lebih Mudah Yang Sulit Dari Kalimat Langsung Diubah Ke Kalimat Tidak Langsung Kalau Ini Kalimat Langsung Pak Riki Sendiri Yang Berkata Saya Putri Ya Yang Dibawa Kalimat Langsung Bukan Pak Riki Yang Berkata Tapi Kalimat Langsung Pak Riki Itu Ditu Diulangi Kembali Dilaporkan Kembali Ditutulkan Kembali Oleh Orang Orang Lain Sehingga Ada Penambahan Kata Bah Bahwa Oh Tadi Pak Riki Berkata Bahwa Ia telah Mendaftarkan Putrinya Masuk Di Sekolah Kejuluran SMA Kamu Bagaimana Kamu Sudah Mendaftarkan Putri Kamu Dan Misalnya Terjadi Persekaman Antara A Dan B B Bertanya Tadi Pak Riki Setiandung Ngomong Apa Mengenai Putrinya A Menjawab Pak Riki Atau Ia Ini Bisa Diganti Dengan Dengan Ia I'm Sorry Ini Bisa Diganti Dengan Ia Riki Setiandung Ini Disini Bisa Diganti Dengan Ia Diganti Dengan Ia Berkata Bahwa Ia Telah Mendaftarkan Putrinya Masuk Di SMA KN 47 Demikian A Menjawab Pertanyaan Dari B Lantas A Bertanya Dari B Bagaimana Putrinya Kau Kasih Masuk Kemana Misalnya Begitu Masih Ada Lanjutan Percakapannya Sekarang Allah Bisa Membedakan Mana Yang Dimaksud Dengan Kalimat Langsung Apabila Ditulis Kalimat Langsung Itu Apabila Ditulis Harus Ada Tanda Petik Pembuka Dan Petik Penutup Petik Penutup Kalau Kalimat Tidak Langsung Tidak Perlu Itu Tidak Ada Itu Diganti Dengan Kata Bahwa Yang Dalam Bahasa Inggris Bahwa Itu Apa Bahwa Itu Adalah Bahwa Itu Adalah Apa Dalam Bahasa Inggris Bahwa Adalah Dead Sudah Banyak Kata Yang Bapak Berikan Ini Tinggal Anda Satukan Bahwa Itu Dalam Bahasa Inggris Adalah Dead Dan Ini Di 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 Oke Sudah Jadi Kalimat Ini Tinggal Satukan Boleh Pakai Riki Setianto Di 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 Pakai Riki Setianto Boleh Juga Pakai Apa Namanya Sorry Boleh Pakai Riki Setianto Boleh Juga Pakai Hi Jadi Oke Nah Silahkan Tuliskan Semua Itu Yang Menjelaskan Di Kertas Sementara Anda Nanti Menunggu Link G-Form Dari Saya Baru Anda Tuliskan Kembali Link G-Form Untuk Dikirim Jadi Ini Ada Waktu Sekitar Sekarang Pukul 2 Lewat 18 Atau 14 Lewat 18 Ada Sekitar 12 Minit Lagi Ada 12 Minit Lagi Untuk Anda Mengerjakan Apa Namanya Ini Ujian Sekolah Ini Secara Sementara Di Sambil Sambil Saya Tetap Membuka Pertanyaan Apabila Ada Yang Mau Bertanya Dengan Catatan Yang Ditanya Adalah Kata Atau Soal Yang Tidak Jelas Bukan Ditanyakan Jawabannya Apa Dan Jangan Lupa Mengisi Absen Absen Untuk Pertemuan Ini Di Kolom Di Kolom Chat Dad Babel Segian Bagi Yang Baru Masuk Ini Absen Bapak Kirim Kembali Bagi Yang Baru Masuk Absen Dox Google Jangan Lupa Karena Kalau Tidak Isi Dianggap Alpa Kalau Tidak Isi Itu Cuma Tiga Nama Lengkap Nama Lengkap Itu Semua Dalam Huruf Besar Ya Misalnya Gian Walistina Huruf Besar Semua Ya Misalnya Ya Gian Chat Ya Bapak Tulus Istina Huruf Besar Ya Henry Lario Ya Henry Lario Jenil Kasih Jenil Kasih Madiana Madiana Huruf Besar Semua Mah Untuk Di Absen Ditulis Mah Di Diana Ya Contoh Karena Kalau Dengan Huruf Besar Langsung Terlihat Jelas Ya Ya Sudah Berisi Nama Kelas Dan Klik Tanggalnya Rabu 17 Mar Ada Klik Di bawah Untuk Memestikan Bahwa Hari Rabu Ini diambil Jangan lupa Dicentang Hari Rabunya Ya Dengan jam Ya Silahkan Ada pertanyaan 10 Menit lagi Waktu Anda Untuk Bekerja Secara Sementara Menjawab Sementara Bapak Tayang Hentikan Presentasi Ya Bapak Hentikan Dulu Stop Sharing Bapak Bisa Melihat Wajah Baik Latar Layar Tata Letak Tata Tata Sudah Sudah Bersebilan Tadi Hmm 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 Baik Saya mau screenshot Ambil screenshot, ambil foto Tolong apa namanya Video Anda dibuka Perlihatkan semua wajah Wajah Saya mau ambil foto Tampilkan semua wajah Anda Ayo Jangan lama-lama dong Kok membuatmu sepenuh berapa kali Kok asli keluar dari rapat Bagaimana sih Channel, ayo Tampilkan wajah Cepat sedikit dong, cepat-cepat selesai Ayo, ini kok pelit sekali Wajahnya ditampilkan channel Ya, bagus Madi Yang lain Yang lain mana Ya, bagus Channel Ya, video Naikkan sedikit wajahnya Channel Naikkan sedikit Naikkan sedikit wajahnya Channel Ya, oke Good Dan kita tahan semua Ini sebagai salah satu bukti foto Selain rekamannya Ada bukti fotonya Bapak Ambil Dan dikirim ke sekolah Ayo, sekali lagi Masih ada yang belum terbuka Masih banyak yang belum terbuka Di kamera videonya Ayo Ini laki-laki Siapa ini Dengan siapa ini Yang Oke Tahan semua Gani Gani Mana keperjaan Pelit banget sih Channel kok Tampilkan dulu channel Cepat sedikit Supaya enggak lama kok Ya, oke Oke Satu, dua, tiga Jangan Tahan ya Tahan Tahan Satu, dua, tiga Oke Oke Thank you Sudah Terima kasih Sudah Ada pertanyaan Silahkan Coba saya tanya Ada langsung Ke Mahdiana Mana Mahdi Buka mikrofonnya Mahdi Nomor Bagian B Nomor 27 The students Are now Write all The instruction From their teacher Apakah True Atau false T Atau F Mahdi Bagian B Nomor 27 T Atau F True Or false Ya Kesekut sedikit jawaban Suara False Oke Benar False Atau Ditulis dengan huruf F Besar F Besar Benar Thank you Mahdiana Very good Tercontoh ya Berarti Nomor Al-Quran Sudah terjawab Untuk kamu semua Ya Ya 5 menit lagi Bapak akan Pindah Ke bagian tugas Chapter 67 Vokabularis 7, 8, 9 Ya Kali lagi Jangan lupa Isi absennya Salah sendiri Kalau Anda tidak Isi absen Di kolom chat Itu Ya Jangan lupa Isi absennya Sekarang saya Bapak akan share Tugas-tugas Chapter Yang Bapak sudah kirim Dilihat kelas Kamu masing-masing Apa namanya Bapak Tutup dulu ini Nah Sekarang Bapak akan share screen Tapi yang Tugas-tugas itu Ya Oke Kita lihat sekarang Di WA Oke Sekarang kita lihat Ini yang terbuka WA kelas berapa ini Sudah tampil di layar WA kelas Berapa Ini 12 Mipal 5 Ya 12 Mipal 5 Nah Apa semua sih Yang Bapak sudah bagikan Dari kemarin Kemarin dulu Sampai sekarang Mari kita lihat Ya Oke Yang pertama Bapak bagikan Ini ya Berhentikan ini Ya ini Semua sudah bisa lihat ini Kegiatan Waktu Sudah Sudah Pak Ini kan Ini kan dari sekolah Ini Kegiatan ujian sekolah Ujian tengah semester Kelas 3 dan kelas 1-2 Nah Kita sekarang Berada di nomor 4 Ini Yaitu Pelaksanaan Pelaksanaan Ujian sekolah Us Untuk kelas 12 Mipal Ips Dan ujian tengah semester UTS untuk kelas 11 dan 10 Waktunya adalah 15 Maret Sampai dengan 19 Maret 2021 Nah kita lagi Berada di sini Waktunya itu Saya tambah ya Bukan semuanya sampai 19 Untuk bahasa Inggris 15 Sampai 20 Maret Dan kita Lagi berada di sini Sekarang kan tanggal Tanggal 17 Pelaksanaan Jadi ini Ujian Sementara ujian ini Cuma saya dalam bentuk Apa namanya Ujian daring Hanya soalnya Dikerjakan Sementara dulu Ya Gitu Tapi sudah Makanya Saya katakan Sangat penting kehadiran Di absen ini Karena itu berarti Anda mengikuti ujian Ya Nah Kemudian Lembar Jawaban Anda Yang Dikirim oleh sekolah Yang dikasih oleh sekolah Kan Anda tulis Lembar jawaban juga Di situ Jawabannya Itu untuk Kelas MIPA dan 11 Kelas 12 MIPA dan 12 IPS Itu nanti Diserahkan ke sekolah 22 23 Maret Tapi Bapak Tidak terlalu perlukan ini Ini cuma asib Di sekolah saja ya Yang Bapak Perlukan paling penting Adalah Jawaban Anda Lewat Google Form Karena begitu Anda isi Dan kirim Langsung Anda dapat Di lainnya Saya juga dapat Nah cepat sekali Ya Cepat sekali Jadi ini yang penting Nah Oke Ini ya Ini yang pertama Yang Bapak bagikan Kali lalu Selanjutnya Bapak sudah berikan Soalnya Kirimkan kembali Soal Dian sekolah ini Ya Kelas Nah Kemudian Ini Adik-adik MIPA Perhatikan yang baik Ini G-Form Untuk lembar Jawaban Chapter 6 dan 7 Ini kan Bapak sudah berikan Hampir satu bulan Dari 22 Februari Kalau tidak salah Chapter 6 dan 7 Jadi Dijawab di mana Dijawab di sini Di Lembaran jawaban Google Form Chapter 6 dan 7 Kita lihat Kita lihat Bagaimana Chapternya Nah ini Lihat Form jawaban Untuk chapter 6 dan 7 Bahasa Inggris Kelas 12 MIPA Nama lengkap Buru besar Kelas Tinggal dipilih Dan Tinggal isi Chapter 6 Nomor 1 Apa jawabannya Isi Nomor 2 Apa Dia ada sampai 10 nomor Nah salah Untuk chapter 6 Ya Chapter 7 Nomor 1 Jawabannya Apa Isi Untuk chapter 7 Ini sampai 9 nomor Berarti 15 nomor Semua Selesai Dan sudah Oke Kirim Batas waktunya Ini kalau Tidak Salah Hari Jumat Baca di Wada Hari Jumat Tanggal 19 Maret Pukul 9 Malam Yang lewat Karena Jam 9 Malam Link Link Ini Akan Bapak Tutup Tidak menerima Jawaban lagi Ya Ini chapter Anan 7 Nah Dan Jangan Mengirim Jawaban Jawaban Tugas Chapter Apalagi Jawaban Us Ke Nomor Ria Bapak Ria Bapak Ini sudah Sering Heng Karena Sudah Full Memori Bapak Tidak Akan Baca Tidak Akan Buka Itu Kalau Kamu Kirim Ke Ria Bapak Jadi Kalau Ada Yang Sudah Kirim Di Mipa 4 Ada Ada Yang Sudah Kirim Jawabannya Kira Bapak Untuk Chapter 6 Dan 7 Chapter 7 8 9 Vokabulari Kirim Ulang Ke Link Ini Kirim Ulang Kalau Tidak Kirim Ke Link Ini Tidak Ada Nilai Untuk Kamu Bapak 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 Tidak Baca Itu Di WA Sudah Full Jadi Hang Ini Yang Bapak Isi Disini Kirim Kembali Disini Isi Dan Kirim Kembali Disini Nah Sekarang Apalagi Chapter Tugas Vokabulari Tugas Vokabulari Chapter 7 8 9 Tugas Vokabulari Ini Dikerjakan Dan Batas Kirimnya Adalah Hari Satu Kalau Tadi Chapter 6 7 Hari Jumat Jam 9 Malam Yang Vokabulari Vokabulari Ini Berarti Perbendaraan Kata Kosa Kata Dari Chapter 7 8 9 Itu Batas Kirimnya Batas Waktu Hari Sabtu 20 Maret Pukul 6 Sore Tetapi Perhatikan Baik-baik Jangan Sampai Salah Ada Berapa Siswa Langsung Isi Tidak Baca Dulu Baik-baik Petunjuk Salah Sebelum Mengerjakan Dan Mengirim Tugas Vokabulari Ini Baca Baik-baik Dan Pelajari Dulu Semua Bagian Vokabulari Pada Chapter 7 8 Dan 9 Di Buku Jadi Jadi Pada Chapter 7 8 9 Itu Ada Vokabulari Tapi Vokabulari Itu Beragam Ada Yang Tertulis Vokabulari Exercises Ada Yang Tertulis Vokabulari Review Ada Juga Vokabulari Introduction Pokoknya Semua Yang Ada Tulisannya Vokabulari Urug Besar Ya Di Chapter 7 8 9 Itu Dibaca Dan Dipelajari Baik-baik Karena Itu Yang Bapak Kasih Keluar Di Sini Di Tugas Ini Bapak Tidak Ambil Dari Sumber Lain Dari Sumber Ini Chapter 7 8 9 Kalau Anda Tidak Baca Akan Salah Tapi Kalau Anda Baca Baik-baik Semua Oh Ini Dia Anda Buka Dulu Ini Tugas Chapter Buka Dulu Tugas Vokabulari Ini Vokabulari Chapter 8 9 Nama Lengkap Seperti Biasa Kelas Tinggal Diklik Kelas Berapa Bisanya 45 Oke Kemudian Ini Ini Ada Contoh Disini Ini Contoh Dihabir Dari Buku What Is Captured Dalam Kurum Noun Apa Itu Capture Apa Yang Dimaksud Dengan Sculpture Sculpture Ini Kata Benda Disini Apa Yang Dimaksud Dengan Sculpture Sebagai Kata Benda Jawabannya Adalah Sculpture Sebagai Kata Benda Is An Objek Made Out Of Stone Wood Clay Ini Pertanyaan Dan Jawaban Ini Dibuku Dari Buku Chapter 7 8 9 Ini Contoh Anak Melihat Kerja Nomor 1 What Is Container Container Is Cari Di Buku Jawabannya Antara Chapter 7 8 9 Jadi Ini 1 2 3 4 Kemudian Nomor Ada Poinnya 10 10 Kemudian Nomor 5 The Synonym Of Ingredient Kata Yang Searti Ya Sedangkan Kata Yang Searti Dengan Kata Ingredient Adalah Apa Ada Di Buku Kalau Tidak Di Buku Cari Di Kamus Atau Di Google Kata Yang Searti Ingredient Ingredient Itu Berarti Bahan Bahan Untuk Membuat Misalnya Makanan Tertentu Kue Tertentu Reset Jadi Apa Kata Yang Searti Inggris Untuk Ingredient Demikian Sampai Nomor 7 Nomor 8 9 10 Ini Soal Pilihan Ganda Ini Juga Di Buku Semua Di Bagian Vokabulari Semua 7 8 9 Ada Semua Tidak Ada Satupun Yang Bapak Ambil Soal Sehingga Disini Dimungkinkan Kalau Sisi Pelajarnya Baik Bagian Vokabulari Bagian Vokabulari Pada Chapter 7 8 9 Dimungkinkan Dia Mendapatkan Nilai 100 Poin Kalau Tidak Dia Pasti Akan Dapat 10 20 30 Atau 0 Pasti Itu Kalau Dia Tidak Baca Dulu Bagian Vokabulari Di Chapter 7 8 9 Dia Akan Salah Semua Disini Ya Gitu Jadi Itu Dia Ada Pertanyaan Adik Silahkan Semengen Dengan Dua Tugas Ini Siswa Bapak Baru Akan Periksa Dan Berikan Nilai Ujian Sekolah Bahasa Inggris Baru Akan Bapak Berikan Nilai Ujian Sekolah Bahasa Inggris Artinya Bapak Periksa Dan Berikan Nilainya Kepada Siswa Yang Telah Menyelesaikan Tugas Tugas Semuanya Tugas Mana Yaitu Dua Tadi Chapter 6 Dan 7 Dan Vokabulari Chapter 7 8 9 Apabila Siswa Sudah Menyelesaikan Tugas Tugas Itu Baru Bapak Periksa Berikan Nilai Bahasa Inggris Itu Perseratan Nadi Adik Jangan Lupa Kenapa Nilai Saya Belum Ada Pak Sudah Selesaikan Tugasmu Chapter Chapter Sudah Selesaikan Semua Belum Selesaikan Dulu Hari Sabtu Kita Akan Ketemu Lagi Lewat Google Meet Akan Bapak Akan Mencek Siapa Semua Yang Belum Atau Yang Sudah Menyelesaikan Tugas Tugas Chapter Ya Gitu Ada Pertanyaan Pam Halo Kok Diam Ya Sudah Jelas Apa yang Bapak Sampaikan Iya Jelas Oke Baik Silahkan Ada Pertanyaan Perjalanan Kita akan Lebih Cepat Mungkin Jam Tiga Sudah Selesai Tidak Sampai 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 Lagi Jangan Lupa Isi Daftar Hadir Di Kolom Chat Ada Yang Baru Masuk Nah Kalau ada Baru Masuk Lagi Bapak Bapak Baik Hati Bapak Bapak Apalagi Yang Belum Kita Lihat Dari Eh Apa Apa Tadi Dari Ya Ini Kelas Mipa 5 WN Jadi Sudah Sampai Disini Tadi Chapter 789 889 Ya Ini Lin Oke Itu Aja Sudah 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 Selesai Berarti Ya Ya Itu Bapak Hentikan Dulu Sharing Stop Sharing Eh 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 Baik Tidak ada Pertanyaan Adi-adi Kalau Tidak ada Bapak Sudah Mau Akhiri Ini Sudah Mau Jan 3 Harusnya Sampai Sampai 4 Tapi Anda Tidak Ada Pertanyaan Mudah-mudahan Sebentar Malam Besok Bapak Sudah Berikan Link Google Form Untuk Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Inggris Supaya Anda Konsentrasi Dulu Selesaikan Chat Chat Dulu Iya Pak Baik Terima kasih Bapak Akhiri ya Jaga kesehatan Baik-baik Tetap Dalam Aturan Protokol Kesehatan Dalam Masa Covid Ini Semoga Kita Bisa Segera Berjumpa Kembali Nanti Link Pertemuan Jimmy Untuk Hari Sabtu Nanti Bapak Share Pada Hari Sabtu Pagi Kita Ketemu Kembali Terima kasih Banyak Dadah Sampai Ketemu Lagi Sabtu Ya Ya Pak See you Terima kasih Bapak Sehat Selalu Amin Bapak Akhiri Pertemuan Sampai Bapak Akhiri Bapak